shalom sahabat muda nama gue Devi nama gue Oyo dan kita lagi mau ngobrol-ngobrol hari ini gitu banget di obrolan muda nah hari ini kita lagi mau bahas tentang satu topik satu tema yang lagi hangat banget nih di sosial media di kalangan anak muda ya sekarang lagi hangat banget ini dan gue yakin kayak banyak banget orang yang ngalamin ini sebenernya bener dan gak cuma banyak gue rasa semua orang lagi ngalamin nih karena relationship dibangun setiap hari dan itu terjadi waktu lu ada komunikasi sama orang adalah relationship jadi kayak semua orang pasti ngalamin hal ini jadi kayak gak cuma banyak tapi semuanya semuanya pasti ngalamin kita mau bahas tentang toxic relationship yuk yes menurut lo nih toxic relationship tuh apa itu nah kalau menurut gue pribadi relationship sendiri itu kan satu hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih lah ya jadi kalau ngomongin soal hubungan dan yang toxic itu adalah hubungan yang berpusat sama diri sendiri gitu loh deh yang semua yang dipikir keuntungannya apa buat gua pokoknya gua lah yang jadi pusat dari segalanya gitu loh jadi kayak egois gitu ya parah bukan cuma egois pokoknya pokoknya harus gua lah intinya apa yang enak buat gue apa yang menyenangkan buat gue yes 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 even apa yang lu lakuin buat pasangan lu itu untuk keuntungan lu bukan untuk untuk lu bagikan ke pasangan lu sebenarnya goalnya adalah gua 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 itu sih toxic relationship menurut gua kalau gua sih ngeliatan toxic relationship tuh namanya aja toxic kan kayak racun gitu tuh racun banget deh nah toxic relationship tuh adalah hubungan yang membuat kita itu jadi kayak makin gak baik yang menghancurkan kita iya dan waktu lu kayak ada di toxic relationship gak cuma lu ngancurin orang ya sebenarnya lu sendiri tuh betul-betul jadi kayak ya menghancurkan diri lu sendiri menghancurkan apa sama lu juga gitu jadi ya kayak dua-duanya sih mau bawa lu jadi gak jadi ke jalannya Tuhan gak lebih deket sama Tuhan disuruh walaupun lu makin hancur dan menjauh dari Tuhan yes yes menurut gua itu sih toxic oke nah sedangkan orang kan seharusnya hubungan itu kan terjadi setiap hari tuh deh kalau sumpah mah akhirnya orang ada di satu hubungan dia bangun hubungan sama orang tapi toxic terus hubungannya itu kan juga akhirnya berdampak gak cuma di satu aspek di entah itu pacaran kayak atau di dalam keluarga tapi kan sampai kemana-mana sebenarnya itu kan pasti pasti maksudnya kayak kalau misalnya lu punya hubungan yang toxic lu juga itu itu gak itu gak cuman ke lu dan pasangan lu doang kan ke pekerjaan lu ke kehidupan keluarga lu bahkan ke pengayanan lu pokoknya kayak berimpak ke semuanya lah dampaknya gak cuma hari itu doang ya bangun ya maksudnya lu hari ini toxic relationship itu sebenarnya sampai nanti-nanti pun bukan dia akan sampai selamanya ada dampaknya tapi itu kan pernah ada di kisah lu ya artinya sampai di lu punya pernikahan kayak ada soalnya ada gua kenal ada orang yang hubungannya tuh toxic banget tapi mereka coba untuk bertahan disitu lu deh sampai akhirnya mereka akhirnya menikah tapi yang keren mereka dipernikahannya jadi baik loh kelihatannya sih kelihatannya tapi kita gak pernah tahu kan sebenarnya gue yakin maksudnya pastinya apa yang dilakukan di masa pacaran itu tuh pasti akan berpengaruh sampe pernikahan atau bahkan lebih lah oh iya jadi mungkin kita gak tahu aja dalemnya sih kelihatannya mungkin oke gitu tapi ternyata sebenarnya sebenarnya gak terjadi betul karena yang nampok belum tentu kebenaran ya kalau lu sendiri lu pernah ngalamin dengan anak-anak gitu? eh gua pernah ngalamin ya? setelah kali gua pacaran kayaknya gua toxic kayaknya sih gitu ya setelah kali gua pacaran ya gua sih cukup menyadari ya sekarang sih sadarnya ya dulu waktu jalanin ada yang sadar ada yang enggak tapi kayaknya selama gua pacaran dulu ya sudah bertahun-tahun itu kayaknya yang gua jalanin cukup toxic ya gitu itu yang gua jalanin sih lu sendiri gimana? soalnya gak tahu sih yang gua suka maksudnya yang gua lagi pikirin ya kadang-kadang tuh justru kita ketika kita ada di dalam hukuman yang toxic kita tuh bukan gak sadar betul-betul gak sadar karena kan kalau lagi ada di dalam situ kayak mau keluar dari situ gak bisa karena jadinya udah ada yang gak sadar aja gitu loh oh gitu loh tapi lu udah lho kasih puji Tuhan udah merdeka dari semua itu haleluya tapi gua setuju sih kadang di dalam relationship kita yang pelakunya tuh suka gak sadar sih ya kita nih umumannya sebenarnya lagi saling merusak karena gak ada pikir gua saling sayang kok tapi sebenarnya akhirnya itu yang merusak karena kadang memang kita gak sadar kalau kita lagi ada di satu relationship yang toxic ya betul-betul akhirnya kan kita juga maksudnya apa ya mendefinisikan rasa sayang mendefinisikan hubungan itu tuh jadi ya terbatas dengan apa yang kita tahu aja gitu dan apa yang kita mengerti aja gitu tanpa ngerti relationship yang bener akhirnya kita juga gak jalanin dengan bener tanpa sadar kita jadi ada di dalam lingkaran itu ya ya betul dengan tujuan yang akhirnya kayak yaudah deh jalanin aja kayak gitu-gitu tuh aku paling alergin ya kata-kata itu udah deh kita jalanin dulu aja astaga ya ciri-ciri toxic lu pertama banget betul ku setuju ciri toxic yang pertama banget itu yang kayak udah kita jalanin ini suka gitu kita jalanin dulu aja kita lihat aja ke depannya gimana aduh kayaknya malas banget ya aku pengalaman sama lumayan mungkin gua pengumbar hal itu dulu ya oke 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 nah kita nih kan ya sebagai para mantan pelaku ya toxic relationship nih jadi kita tuh sebenernya makanya pengen banget sih bahas ini iya kita bahas tuh bukan pengen ngasih tau mana yang bener mana yang salah tapi lebih kita pengen diskusi aja sih ya seputaran relationship karena kalo ada toxic relationship pasti ada healthy relationship lah ya itu kenapa kita rindu banget pengen bahas kita pengen ngobrolin seputaran relationship apalagi ngomongin tentang toxic relationship ini ya betul nah toxic relationship ini juga sebenernya kan luas banget ya kayak yang tadi kita udah ceritain tuh impactnya juga dapatnya banyak banget ya sebenernya gak hanya tentang pacaran juga tapi keamanan keluarga bahkan hubungan kita sama bokap nyokap sama pemimpin kita sama sahabat kita kali ya betul 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 kayak semua deh ketika kita menjalin yang namanya hubungan sama orang itu pasti ada pengensin betul banget relationship itu gak sebatas di obrolan tentang cinta anak muda yang pacaran lah mau nikah lah gak cuma seputaran itu ya nah karena ternyata bukan yang buktahil juga ya punya yang namanya healthy relationship bahkan yang awalnya toxic pun sebenernya bisa sih jadi healthy relationship betul banget karena apa yang lu lakuin sekarang itu sebenernya gak mendefinisikan apa yang akan terjadi di depan ya maksudnya kita masih bisa apa ya kerjakan itu sampai nanti jadi menjadi benar lah ya apalagi kita jalaninnya bareng sama Tuhan ya iya iya makanya kalau temen-temen sekarang lagi ada dalam jalan toxic jangan jangan berhenti nonton ini kita mau bahas bareng-bareng kita mau kupas bareng-bareng tentang toxic relationship ini dan kita gak bakal sendiri karena kita bakal ditemenin sama 2 orang yang luar biasa pokoknya kayak mereka tuh keren banget kita rasa kayak hidupnya mereka ya emang toxic banget sih lumayan apalagi kalau lagi ngecengin gue ya itu lumayan toxic iya lumayan 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 iya dan 2 orang ini tuh bener-bener menginspirasi gue banget dari banyak halah gue kenal mereka tuh deh udah sejak sebelum mereka nikah dari mereka masih pacaran toxic banget itu iya sejak mereka pacaran ya gak lama sih beberapa waktu sebelum mereka menikah lah gue udah sempet kenal sama mereka sampai akhirnya mereka menikah dan gue jadi satu saksi mata mereka punya pernikahan tuh salah satu pernikahan yang power thing banget iya sebetul makanya ketika mereka dulu jadi toxic ya maksudnya memiliki toxicnya kita juga pengen denger nih dari mereka gimana sih akhirnya mereka bisa jadi sekarang kayak maupun aku gitu ya betul dan gue yakin banget buat temen-temen yang lagi ada di toxic relationship waktu kalian denger apa yang mereka sampaikan kalian gak akan putus harapan untuk punya mimpi nantinya kalian punya healthy relationship nanti ada harapan iya betul banget oke sahabat muda kita akan panggil aja langsung ya betul nah kali ini kita udah bareng sama mereka yang dari tadi kita obrolin nih jadi gini nih dua orang ini nih yuk siapa mereka sih dev kita suruh aja langsung deh mereka kemenangin silahkan bapak ibu mulai dari bapak ibu oke silahkan halo nama gue Arthur dan ini adalah istri gue dan ini istri gue pilihan pilihan anggun sekali kalian tidak seperti yang saya kenal sebelumnya wow pilihan gitu loh caranya eh padahalnya kita senang loh kita dikasih percayaan untuk bahas tentang toxic relationship kita juga lebih senang lagi kita yang baru aja lolos dari toxic relationship ini senang bisa ngobrol parah kita mau belajar banget nih dari kartu sama Kak Julia siap siap bener kita pengen tau sih gimana sih kalian bisa apa ya berputar dari yang namanya toxic relationship sampe sampe kayak sekarang lah punya healthy relationship ya amin yes tapi kita bisa mulai dari ini kali ya kan kita ngomongin toxic relationship nih hari ini bahasannya betul nah menurut kalian berdua toxic relationship pro jadi siapa dulu nih boleh bebas mau ladies first boleh ladies first dokolo hahaha enggak enggak toxic ya toxic relationship tuh menurut gue sih kayak hubungan yang enggak jadi lu sendiri kayak lu berperan sebagai orang lain oh jadi lebih ke arah waktu lu punya hubungan sama orang ya lu memerankan satu sandiwari ya di dalam satu hubungan ya pasti yang diperanin itu ekspektasi pasangannya jadi palsu gitu ya banget ya 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 kalau toxic relationship tuh buat gue pribadi sih salah satu hubungan yang dijalankan gue alam sadar lu asik jadi lebih dalam bentuk negatif surutan lo lakukan dengan sadar gitu ya lo lakukan dengan sadar gitu ya lo lakukan macem gak gak toxic relationship tuh lebih berfokus kepada pribadi diri lu sendiri jadi keakuannya tuh besar banget gue yang harus puas gue yang harus senang orang lain orang lain harus tau gue sedih orang lain harus tau gue seneng orang lain harus tau gue sakit segala macam gitu tapi ketika ada seseorang atau mungkin pasangannya yang lagi sakit dia tidak dia tidak punya hati yang sama perasaan sama kepada diri dia sendiri juga seperti dia lebih ke diri dia sendiri wah gue sakit gitu tapi orang lain ketika sakit ah biasa aja gitu yang penting gue aman yang penting gue aman yang penting gue seneng bener ya jadi memang toxic relationship tuh selalu iya selalu yang berpusat sama dirinya sendiri makanya mereka punya relationship sama orang tapi pikirannya cuma dirinya sendiri aja ya apa yang menghubungkan gue lah apa yang menghubungkan gue nah kan tadi kan kalian udah jelasin tuh tentang toxic relationship tuh sedikit banyak tentang yang pandangan kalian lah tentang toxic relationship nah kalo dari situ ini banyak dari kita sebenernya yang belum tau nih sejauh apa sih satu hubungan yang sampe bisa dibilang oh ini toxic nih ini enggak nih karena kan ada juga orang yang pikirnya kan kayak ya gue tetep harus pikirin diri gue juga dong dalam pacaran atau dalam gue berhubungan sama orang atau ya gue memang harus sejujur-jujurnya sih tapi kan gue juga harus terbuka sama orang juga harus liat orangnya ada yang kayak gitu kan jadi sejauh apa sih satu hubungan yang sampe kita bilang wah ini toxic nih gitu oh gue ya dari gue sih kalo menurut gue toxic tuh kayak contohnya gini ya kayak kita semua pasti punya tujuan punya mimpi punya cita-cita punya keinginan nah kalo itu semua gak sejalan sama apa yang dipikirin pasangan kita artinya kalo mencapai pasangan kan harusnya kita selalu men-support visi kan nah kalo gak sampai ke situ ya itu udah pasti di prosesnya itu pasti banyak toxic karena sebenernya dari yang besar sampe yang sepele itu tuh banyak banget contoh toxic misalnya gini ya posesif itu sebenernya bagus karena kadang itu tujuannya baik kan sebenernya hanya karena penyampaiannya posesif temburu ya ya penyampaiannya tuh yang berlebihan yang bikin gak nyaman sedangkan kita berhubung kan untuk nyaman kan sebenernya kalo kita gak nyaman gimana kita mau terusin ke depannya gitu sebenernya sih sesimpel itu cuman kayak kebanyakan kalo yang gue alamin pun itu kayak hal-hal kecil sih kayak maksudnya controlling misalnya nah kalo udah pacaran ya misalnya gue dulu pacaran sebenernya sih gue gak mengalami controlling dari pasangan gue justru jadi toxic itu kan sebenernya kan selalu ada sebab akibat kan jadi gue dulu punya mentor yang controlling yang ujung-ujungnya bikin hubungan gue sama Arthur tuh jadi gak baik gitu nah pas kita menyadari itu mentor itu kan harusnya hanya mementoring kan advisor gitu cuman kalo udah jadi ke controlling nah itu nah banyakan sekarang anak muda tuh mungkin kayak controlling lebih kayak ke ada juga yang nyaman ya mungkin ya ngerasa kayak iya gue dicintain banget ya iya gue diiniin banget ya gue disayang banget kamu suka ya dulu dikontrol ya saya liat-liat ya ini menarik banget kan tadi kayak kayak ngomong kalo kita ngomong posesif tuh sebenernya asal bisa disampaikan dengan baik karena gue tuh sebenernya justru malah quote unquote kayak seneng gitu kalo ada yang posesif gua ngomong tuh toxic apakah yang mungkin kamu sekarang akan bisa menjawabnya ya itu kalo misalnya feeling itu menguasai kita artinya kayak itu yang dominan ya buat gue sih itu lumayan toxic ya mungkin ya karena nantinya akan ada menuntut kan karena nextnya apa nextnya apa gitu jadi tiap kali tuh selalu ada sebab akibat jadi kalo kita ngapuin A pasti nextnya apa ngapuin B pasti nextnya apa ya itu selalu kayak rantai sih gak berhenti bener dan tadi yang menariknya ternyata ngomongin soal toxic itu gak melulu tentang satu hal yang besar gitu bahkan dari hal yang kecilpun yang kita gak sadari karena kita pupuk makin lama-makin lama akhirnya dampak dari toxicnya yang keliatannya di belakang padahal sudah dari awal ya tadi kan Kak Hilya juga bilang bahkan dari hal-hal kecil kayak contoh deh lu makan bawang gak boleh dikupas pokoknya gitu kan tau kan jelet banget ya ya ampun tapi emang gue dari hal kecil karena kepupuk-kepupuk sampe jadinya hal besar pun jadi controlling banget ya tapi emang lucu sih sebenernya kalo ngomongin toxic ya pas wacaran gue pernah berantem gila-gila bawang goreng beneran ya aku jadi malu kalau kan dia bawang mentah lu bawang mentah jadi kayak segitunya kayak bisa ribut karena apapun lah yang kayak ih gak jelas banget sih ribut gila-gila bawang goreng gitu kan terus kayak kesihatan tuh bawang apa salah bangun even di marriage life pun kayak gue tuh bisa ribut sama aku nih jepitannya ini gak kalah gue buang ya ini soalnya tuh kayak gue ini 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 yang hampir membuat gue berantakan sama tangga gue jadi kayak sebenernya kayak contoh misalnya waktu gue ribut soal jepitannya itu lucu banget sih kayak itu bodoh sih sebenernya itu poinnya adalah counting jadi kalo kita melakukan sesuatu buat pasangan kita maksudnya kita menuntut dia melakukan hal yang sama kan atau lu ngerti kayak yang gue pikirin gitu atau lu ngerti kayak yang gue rasain padahal itu harus dikomunikasiin gue gak mungkin tau kalo lo lapar mungkin perut lo bunyi baru gue tau ya kecuali lo maksud gue kan gue lapar nih makan itu kan itu kan kalo kita bicara juga dunia pernikahan jadi kalo gue pribadi gini kalo toxic itu lebih ke ini gue pribadi tuh agak lebih ketika Tuhan tuh gak cukup buat lo Tuhan tuh jadi gini cuma pasangan gue doang nih yang bisa puasin gue cuma kehadiran seorang pasangan gue doang nih yang bisa puasin gue gitu ya selama lu yakin dan selama lu percaya dan lu hidupin bahwa pacar lu doang yang bisa memuaskan hati lu tanpa lu sadar ternyata lu udah di dalam toxic sebenernya sebaik-baiknya itu keliatannya ya cowok tuh sebaik-baiknya tapi Tuhan tidak menjadi sesuatu yang penuh dalam hidup lu ya lu toxic jadi buat gue satu-satunya pribadi yang bisa membuat lu membuat lu tidak toxic adalah ketika lu tahu Tuhan tuh udah cukup pribadi Tuhan tuh udah penuh dalam hidup gue gitu jadi ketika lu ada masalah atau ketika lu sorry break up atau lu putus lu tidak terasa sakit banget lu tidak kecewa banget karena lu yakin dan lu percaya nih bahwa oh iya Tuhan Yesus tuh udah cukup buat gue iya dan orang yang penuh dalam Tuhan itu harusnya dalam hubungan bukan soal tuntutan ya bukan soal gue bisa dapat apa ya justru apa yang bisa mereka bagikan gak makanya gue bilang segala sesuatunya itu kita ekspetasi dalam segala sesuatu tuh pasti harus ada gitu tapi dasarnya harus bener dasarnya apa sih? kasih dalam Kristus jadi antara ekspetasi dan realita di tengah-tengahnya kecewa tapi kalau kita gak punya dasar yang bener kita dasar kita belum firm banget gitu yaitu kasih Kristus kebenaran Kristus terus apa lagi ya pengenalan kita dan pribadi Kristus kita gak akan bisa sampai gue bisa bilangnya apa ya ada healthy communication kali ya jadi komunikasi yang sehat hubungan yang sehat gitu jadi lu harus mulai semuanya itu dari Yesus semuanya itu harus mulai dari sumbernya dulu gitu ya Yesus itu buat gue pribadi sih ya karena banyak orang yang mis oke lah nanti gue kalau pacaran lu sering gak sih denger ah gue kalau pacaran apa-apa ya nanti gue bisa kenal sama Tuhan gue bisa pelayanan bareng-bareng sama pacar gue nih gitu eh bukan pelayanan bareng nah bener kayaknya tapi dikali wuuh untuk mau bangun keluarga hahaha 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 tapi yang gue suka tadi nih Dev ada satu statementnya ke Arthur dia bilang gini loh Dev lu tuh punya ekspektasi boleh yang penting dasarnya itu bener ya yang penting dasarnya bener artinya Dev boleh kok punya kriteria pasangan yang lu gitu loh hahaha ya dong harus dong aku punya sekarang oh hahaha lu gak punya ya lu gak punya gue gini lu ngejalanin satu lu kalau mau cari pasangan gak mungkin dong lu cuma bukan hanya sekedar sadar bahwa dirinya dicintai Tuhan tapi lu gak usah muda gak pasti kriteria itu pasti nomor satu gitu tapi dasarnya itu lu terima dia karena apa lu bisa mengasih dia karena apa gitu gitu itu aja sih jadi buat gue gak ada masalah masalah sih masalah untuk lu ada kriteria ya pasti lah orang mau menikah pasti mau senang gitu tapi balik lagi kan kadang-kadang kalau kita ngomongin soal tadi itu di dalam hubungan akhirnya kita kayak bukan yang gak punya kriteria ya kayak yang tadi kita obrolin lah kayak udah jalanin aja segala macam karena memang mungkin kita gak punya tujuan jadi kita juga gak merasa bahwa harus punya dasar yang benar harus penuh dolar sama Tuhan betulanya gak boleh senyap nah ngomongin tujuan banyak orang banyak orang ya maksudnya gini banyak pasangan-pasangan istilahnya kalau gue bilang generasi milenial generasi milenial tuh yang mereka mau pacaran tapi tidak mau diperlengkapi wow betul sekali jadi ah gue mau pacaran pacaran aja deh tapi gak ngerti nih esensi tentang hubungan itu apa esensi tentang komunikasi dalam sebuah hubungan itu apa gitu itu kalau kita bahas kupas satu-satu itu panjang banget dan buat gue itu tidak cukup untuk lu pelajari di apa ya pelajari di satu seminar gitu itu masalah masalah hidup gitu masalah pergaulan segala macam gitu jadi buat gue sebelum lu mulai satu hubungan pastikan lu mau diperlengkapi dulu gitu karena pacaran itu kan bukan ayo kita bangun ayo gue mau menikah sama lu nih gue mau jalanin hubungan sama lu nih karena gue pengen hidup sama lu itu buat gue itu second lah itu keduanya lah tapi yang terutama lu harus punya tujuan tujuan lu menikah nih apa tujuan lu sorry tujuan lu ngejalanin hubungannya apa tujuan lu menikah nih apa gitu terus kita bukan bicara tentang 3 atau 2 tahun atau 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan kita mau ngapain nih gitu jadi setelah 10 tahun udah kita jalanin 10 tahun ke depan lagi kita mau ngapain lagi jadi itu yang buat gue apa ya jadi concern buat gue adalah ketika lu mau jalani itu semua pastikan lu tuh udah diperlengkapi dulu kita pasti tau lah maksudnya gini orang pasti jatoh manusia punya potensi untuk jatoh tapi which is nih punya nih bekal gitu banyak orang mau jalanin itu tapi gak mau punya bekal gitu iya dan nih gue punya satu pertanyaan sih buat kalian berdua nih ya yang sering banget diomongin sama anak-anak muda ini dalam segala hal lah ya akhirnya tapi ini satu statement yang gue mau tanya kalian tuh sebenernya setuju gak sih sama statement ini suka ada statement ini lo di bagian ini tenang aja gue akan terima dia apa adanya ini kan ngomongin satu dasar kan soalnya nah kita tuh suka banget soalnya deh kayak gak apa-apa lah gue terima dia apa adanya dan akhirnya waktu dalam perjalanannya ngomongin terima apa adanya waktu mau ngomongin soal masa lalu kayak udah lah gak usah gak apa-apa gue udah bisa terima lu kok lupain aja masa lalu lu udah kelar sering banget itu statement-statement keluar nah gue pengen denger nih dari Kak Julia kan kamu kan mendengar ya masa lalunya kakak kita bersama ini kakak Arthur seperti apa tapi kan memang tadi juga ngomong kita ada kriteria artinya kan sebenernya kita terima apa adanya pun sebenernya ada juga pertimbangannya dong maksudnya sampai lu putuskan kayak oke gue akan bina hubungan sama Arthur dan itu kan gak cuma ngomongin soal menikah atau pacaran tapi bahkan lu berteman pun begitu kan dia juga harus lihat dia punya track record bagaimana bukan yang mau pilih-pilih teman tapi kita jadi tau boundaries kita seberapa dalam berhubungan kan menurut gue gini everyone itu has a limit kan sebenernya jadi kalo misalnya ditanya kenapa bisa terima Arthur dengan masa lalunya yang A, B, C dan gue juga kayak misalnya gue tuh bukan yang aneh-aneh lah gitu maksudnya kayak ya biasa aja gitu gue gak kayak punya kenakalan nirma aja yang terlalu aneh-aneh gitu jadi kayak gue itu kayak lumayan bikin shock sih awalnya pas gue tau semua ceritanya segala macem gitu nanti saya kasih nomornya mereka berdua ke teman-teman lucuan aduh 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 tapi balik lagi sih maksudnya gini itu kan sebenernya kayak kalimat yang kelise ya kayak gue terima lo apa adanya kayak gampang diucapin tapi coba aja kayak limit lo seberapa untuk terima dia apa adanya karena gini waktu kita bisa melihat seseorang kayak bener-bener kayak insight di dalam dia itu kan gak selalu kita menemukan hal yang baik kan sebenernya oke lah kita ngomong misalnya kayak orang sejata-jata pasti baik ya tapi kalo misalnya kita ngomongin balik lagi secara logika kan Cina kan juga pake logika kan sebenernya jadi dalam masa tau gue juga perempuan gitu pasti gue mengharapkan cowok yang balik gue jadi masa depan gue segala macem nah kenapa gue bisa percaya yang pasti gini kalo anak-anak sekarang mungkin lebih mudah ya lebih gampang menurut gue karena apa banyak orang-orang yang bersedia jadi mentor nah sedangkan di jaman gue gue gak punya mentor yang berdiri buat gue kayak gue gak punya mentor yang terima kita apa adanya terima kelemahan kita gue bisa ngomong kelemahan gue gue bisa ngomong kekurangan gue gue gak punya gitu nah artinya gue harus berjuang sama diri gue sendiri kan jadi waktu gue ngeliat Arthur ya kalo dicerita gue sama Arthur kayak gue bener-bener bilang sama Tuhan kalo kalo misalnya memang Arthur eh kalo memang gue gak bisa jadi berkat buat banyak orang artinya gini setiap kita pasti pengen jadi something kan dihidup orang gitu kan pengen jadi sesuatu yang mengubah hidup orang gue bilang sama Tuhan kalo misalnya gue gak bisa jadi orang-orang yang ibaratnya mementor banyak orang gue bukan tip orang yang gampang ngobrol sama orang segala macem at least Tuhan kasih gue menangin satu jiwa gitu awalnya jadi at least gue bisa merubah hidup satu orang gitu wow jadi bahkan lu waktu mau memutuskan pun lu bukan apa yang jadi email lu sendiri ya apa maksudnya benefit lu sendiri ya gila itu keren banget sih terjuaga gue liat eh tapi ini juga apa namanya gue jadi ke pop-pop nih karena kan sering kali kita juga akhirnya tuh suka berpikir bahwa mungkin lagi jalanin toxic relationship tapi kayak ya tapi orang juga berubah atau ada kecenderungan bahwa kayak luah gue bisa merubah orang ini nah menurut kalian berdua itu faktis kayaknya itu kayak gitu keinginan semua orang ya maksudnya orang punya hubungan toxic dia menyadari misalnya kayak kayaknya kita harus berubah deh jalan progresnya kesitu gak kalo misalnya memang dia cuma ngomong mau berbuat tapi di tempat doang dan gak ada progres apa-apa karena even satu persen kamu progres kan disini gitu kalo dari gue jadi kalo dibilang lu sadar lu sedang dalam hubungan toxic contoh bukan gue pribadi sebagai cowok yang sadar lu ini toxic tapi pas sama perempuan juga tapi ketika gue sama filet gue berdua tuh sadar jadi harus berduanya yang keadaan hubungan harus pakat lah ya jadi ketika gue begini ketika gue mengambil jalan untuk merubah ini semua karena ya gue ketika gue pacaran 8 tahun sama filet gue gak ngapa-ngapain wah gue gak ngerti ngambilin air maksudnya ngambilin makanan bikinin jus jeruk nyuci nyuci tapi kan jadi mulia kan nih nyuci mirip jadi jadi gue mengambil satu satu keberanian buat gue buat gue dengan filet gitu bahwa oke masalah satu yaitu di toxic mentoring maksudnya gue pernah ngerasain mentoring yang salah gitu kalau gue dimentor salah satu orang yang ini salah gue di controlling banget hidup gue sampai gue sama filet ini ngerasa ini udah gak sehat dan kita puji Tuhan kita berani bisa keluar dari situ nah tapi ada satu action lagi yang gue harus ambil nih gue butuh dibekali gue butuh diperlengkapi karena gue gak ngerti nih tentang hubungan meskipun saat itu gue sama filia sudah mau mengambil kelas BPN bimbingan pranika gitu kita mau ngambil sikap oke gue mau nikah nih tapi gue gak tau kenapa gue percaya juga istri gue juga berpikir gitu di dalam hati gue gak cukup gue ngambil bimbingan pranika supaya gue tau tentang pernikahan itu apa tapi gue harus butuh satu orang gue butuh komunitas yang bener-bener bisa tau nih gue bisa share kelemahan gue gue bisa share apapun yang menjadi menjadi apa menjadi persoalan dalam hubungan gue sama filia akhirnya singkat cerita filia saat itu tahun 2014 ikut komsel komsel freedom itu sama Pastor Ego kan di saat itu pikiran gue masih wow masih ini banget kan gue ngerasa gue ngerasa orang tuh yang di dalam reju tuh kecil lah beda kasta beda kasta lah lu kok gak ginda gue udah segini banget gitu istilahnya pikiran gue tentang firman Tuhan segala macem jadi ketika gue melihat filia gue melihat filia ada perubahan wah ini apa ya gitu ya ini kok dia bisa berubah kayak gini dari cara pandang dia dari cara ngomong dia terus tiba-tiba bilang ya ayo ikut yuk akhirnya gue singkat ceritanya gue ikut lah freedom dan gue masuk saat itu satu gereja kita generasi baru lah disitu gue ketemu peser Radit terus ketemu peser Fero gitu terus temen-temen yang lain ya lu lu ya kan ketemu gitu dan apa gue sama filia puji Tuhan kita punya punya komunitas yang baru kita punya lingkungan yang baru dan kita dibekali kita diperlengkapi disitu tentang hubungan segala macem gitu nah ini yang gue mau bilang ketika lu ngejalanin satu hubungan dalam arti kata pacaran pastikan komunitas lu juga sehat ini dasarnya sebenernya gini buat gue gini pacaran itu toxic relation itu lu bisa kena itu another levelnya buat gue tapi sebenernya dasarnya yang paling penting adalah antara dua lu bisa dapat itu di keluarga atau komunitas lu gimana lu hidup sebelumnya itu kan akarnya ya kehidupan sebelumnya lu tuh lu mau mulai dari mana oke banyak tapi koronan gue gak bisa gini oke cari lingkungan yang bisa yang bisa mendukung lu yang bisa memperlengkapi lu dari mana dari segi kejiwaan lu kerohanian lu gitu jadi semuanya itu lu bisa dapat di lingkungan lu yang sehat jadi kita jangan komplain yang di toxic relationnya sini tapi lu harus cari lu harus gali oke gimana gue sebelum mulai gue harus cari apa oke gue mau di mentoring oke gue mau apa gue mau diperlengkapi sebelum gue jariin pacaran itu buat gue dasar yang bener jadi ketika lu ngejarin sehubungan lu udah punya bekal lu udah punya pengetahuan tentang apa tentang hubungan segala macem jadi ketika lu ngadapi masalah lu udah tau dari mana dari sesuatu dari lingkungan yang udah perlengkapi lu gitu jadi itu yang buat gue yang paling penting jadi banyak orang berpikir gue toxic relation coba deh lu nengok ke belakang lu nengok ke belakang lu gimana lingkungan lu gimana keluarga lu ini cukup rilihat sama yang tadi lu bilang deh bahwa toxic relationship itu gak berpusat di satu hubungan doang soal lu sama pacar lu pasti itu berdampak ke hubungan pertemanan lu keluarga lu juga atau bahkan akarnya justru dari situ ya beda kan toxic relationship itu berarti kan dijalin sebenernya karena orangnya ini juga toxic iya betul 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 mau pasti dua patah berbeda modal marriage kayak it's one way ticket kan lo gak bisa lagi pilih yang lain karena tiap hari lo harus memilih dia lagi artinya itu cuma butuh kendaraan hati kalo buat gue sekarang ya karena toxic itu sesuatu yang dibangun kan sebenernya jadi bisa jadi hal-hal yang gue gak sadari kayak counting kadang masih ada itu, oh ya gue hilangin lagi kayak itu belajar tiap hari nah kalau misalnya dalam pacaran mungkin kuncinya lebih ke ini sih Kayak bagaimana lu bisa Sayang sama di lu sendiri Karena gini Kadang toxic relationship itu Bener-bener menguras Apa ya Hati, pikiran Kayak lu ngapa-ngapain Banyak banget itu yang gue denger Kayak temen-temen gue pun juga ada beberapa Yang di dalamnya Kayak sampai dia bener-bener dikontrol Dari soal kerjaannya Karina yang dia bangun Karena buat gue sama Arthur ya Kayak kita sesimpel ini Masih mungkin kita udah nikah Kayak kita punya temen masing-masing Jadi kayak gue sama Arthur Pasti punya waktu Di mana kayak Di apa temen-temennya Gue temen-temen gue Nah sebisa mungkin gue cari hari yang sama Kalau gue main sama temen-temen gue Jadi main sama temen-temen dia Dan Karena desa retras Itu tadi yang gue bilang Karena gini loh Kita gak bisa Contoh misalnya Lu pacaran gitu ya Terus kayak lu Dilarang Untuk main sama temen lu yang Udah lu kenal lebih dulu Nah itu toxic kan sebenarnya Karena lu lebih dulu kenal circle itu Daripada pacar lu Nah sedangkan dia mau menguasai itu Untuk kontrol doang Dan buat gue itu Sang sekalinya sehat Dan banyak soalnya orang yang suka Entertaining Mereka punya perasaan justru Kayak tadi ngomongin soal trust Orang misalnya pasangan Lagi main sama temennya lah Kar tuh main sama temennya Tafilia ada rasa kayak Misalnya curiga gitu kan Apalagi kan Ya namanya orang punya hubungan Pasti ada lah ya Cemburu-cemburu Atau Apa asumsi gitu Nah orang suka tuh Lebih suka ngasih makan asumsinya Daripada Dibicarakan soalnya itu kan Karena emang funcinya cuma itu doang Funcinya buat gue cuma dua Kalau yang gue jalan sama Arthur sekarang Itu cuma dua Komunikasi yang terbuka Ketulusan Komunikasi yang terbuka Dan ketulusan Tapi gue tangkap satu hal tadi Yang keren banget Mereka punya kerendahan hati Untuk menyepakati Kalau ini harus kita bicarakan Ini kita harus Go to the next step Gitu loh Itu yang kita jalan Tapi Tentu Itu ketika dalam pernikahan Tapi kalau diseluruh Belum nikah Yang paling penting adalah Sang sama diri Betul Setujuh Ini emang kalau ngomongin Neng-neng-neng-neng-neng Nusupuk Kayak gak ada habisnya Setujuh Panjang Panjang-panjang banget Tapi sebelum kita lanjut lagi Karena habis ini kita akan Bacain pertanyaan-pertanyaan Ada banyak pertanyaan Dari temen-temen Sahabat muda Yang udah nisah juga di Instagram Jadi jangan laman-man Kita bakal berjalan lagi Oke Sekarang waktunya kita Masuk ke Q&A Nah Pertanyaan nih Waktunya kita Mau bacain pertanyaan-pertanyaan Yang ada Masuk di Instagram Yang muda utama Indonesia Tentang toxic Kayaknya banyak ya Maksud Banyak toxic Banyak-banyak Banyak orang yang di belakang layar ini Sebenarnya tuh Sebenarnya banyak orang Sebenarnya udah sadar Mereka toxic Lah kok masih bertahan ya Aduh Oh iya bener Gue mah toxic-toxikin malah dulu Oke pertanyaan-pertanyaan Eh pertanyaan Oke gue duluan ya Oke gue punya pertanyaan Begini Cuek atau posesif Itu toxic gak sih sebenarnya Cuek? Bisa ada dua nih ya Cuek atau posesif ya Cuek sama posesif lah Oke Kalo cuek menurut gue Tergantung ya Gini Kalo misalnya Karakter Sifat itu Lu bisa dirubah kan Sebenarnya Karakter tuh Bisa dibentuk Jadi kalo lu bilang Gue emang orangnya gini Cuek Artinya lu gak ada effort Untuk Membawa hubungan lu Ke Hal yang lebih baik Jadi artinya Kalaupun dia cuek Misalnya itu toxic juga Karena dia Atau dia gini Sama-sama Udah gak ada rasa Misalnya Tapi dipertahankan aja Cuek aja Saling cuek Kayak Yaudah gini aja Soalnya gue udah 5 tahun Yaudah Mau ngapain Gue mau siapa lagi Sayang sama waktu Iya Sayang waktu kebuang Padahal dia juga Buang waktu yang Lebih banyak lagi nanti kan Itu buat gue Buat gue kayak Sama aja Soalnya itu toxic juga Gitu Dan itu sebenarnya Tadi relate sama di Awal kita ngobrolin Soal itu mikirin diri sendiri kan Iya Cuek ya Gue cuek pokoknya Kepentingannya gue Iya Dari situ sejauh apa Yang toxic dari cuek Sebelum lu jawab Tentang posesif ya Sejauh apa yang sampai Dibilang cuek itu Jadi posesif Karena gini Jadi toxic Iya Jadi posesif sih Libet saya Jadi toxic Karena sebenarnya kan Kita berpasangan ya Pastikan kita butuh Untuk dicintai kan Diperhatikan Dicintai Disayang Dimanjang misalnya Atau apa Maksudnya Itu hal-hal yang Sangat wajar Terjadi di hubungan Tapi waktu lo gak melakukan itu Akhirnya lo menyakiti diri lo segini kan Karena dasarnya Semua orang mau dicintai kan Kayak Semua orang Mau bahagia Semua orang mau nyaman Tapi lo gak dapet itu Ya artinya Lo mempertahankan Ego doang Sebenernya Jadi kayak Yaudah Gue gini Yaudah gitu-gitu aja ya Karena entah karena waktu Entah karena udah Sayang ngomongnya Tapi Balik lagi Ya cuek Segitu cueknya ya berarti Itu toxic sih Karena dia nyakitin diri sendiri ya Iya Nah kalau posesif sendiri Posesif ya Maksudnya itu kayak Itu toxic atau gak sih Atau kalaupun gak Kalau ada potensi jadi toxic pun Sejauh apa Yang sampai dibilang posesif itu toxic Sebenernya kalau posesif itu Sebenernya kan itu manusiawi ya Maksudnya itu rasa yang timbul Karena kita gak sengaja gitu Kayak Pengen aja Protect Pengen aja Perhatiin lebih gitu Tapi Balik lagi Kayak kadarnya itu yang harus lo atur Karena kan lo doang yang tau pasangan lo gimana Jadi kalau misalnya gini Kayak Gue sama Arthur Dulu Gak terlalu masalah di hal itu Di posesif Karena Kita sama-sama tau Kalau lagi punya waktu sama keluarga masing-masing Yaudah Kayak Gatingan doang Kayak gak ada yang Kayak Kamu harus ikut aku Mentingin aku daripada keluarga kamu Waduh Lo siap Lo mulai yang lahirin dia Nah jadi kayak Hal-hal kayak gitu Kayak yang buat Buat gue tuh kayak Kadarnya sih sebenernya Kalau misalnya lo posesif Kayak cemburu Atau apa Itu kan rasa-rasa yang memang Ya lo harus deal sama rasa itu kan Jadi kayak gak perlu lo umpetin Atau lo buang gitu Gak perlu di ignore Gak perlu di deny Kayak rasain aja Kayak misalnya gue sama Arthur Kayak apapun gue omongin Kayak misalnya gini Misalnya kita bercanda Kayak kita ngumpul Terus ada celetukan yang Bikin dia bete misalnya Tapi dia gak bikin bete Depan orang dong Iya kan Everything oke kan Pas berdua sama gue Ditinggal ngomong aja Aku tadi kurang suka deh Yang ini Oke sorry ya Kayak gue mengevaluasi Atau sebaliknya Ya aku kurang suka deh Tadi kalau kamu Begini Jadi kayak Sebenernya hubungan tuh Selesimple itu Betul Ada keterbukaan Kerendahan hati Untuk mengkomunikasikan Sebenernya Karena kan orang Berpikirnya kan Simple itu kan Tapi Banyak orang Mengutamakan ego Nya kan Enggak lah Dia perempuan Dia harus tau Perasaan gue sebagai Towo Enggak lah Dia cowok Dia harus tau lah Ego perempuan Dia harus ngertiin gue Gue kan cewek Jadi Coba kalau kita Ngejalani Satu hubungan Tunggu kita Untuk Berikan gini kita Untuk Ayo kita komunikasi Nih Kita dicuk barang Ada apa sih Jadi Jangan Gengsi Lebih enak juga Membuat jadi toxic Adalah ketika kita Pride-nya kita jaga Keduanya Yang satu jaga Pride Yang satunya lagi Jaga pride Ya udah Sampai Cumbokom lahir lagi Cumbokom tuh Kerasakti tuh Tahun berakhir Tengoknya Mohon-mohon Mohon-mohon Mohon sekali ya Mohon-mohon Pertanyaan kedua Oke next question Bunggodev Ini dari Instagram nih Ada yang nanya gini Kak Aku udah putus Sama mantanku yang toxic Jadi dia sadar nih Dia sama mantannya toxic Atau mantannya toxic Tapi rasa saya Pasti masih sejahannya Cara biar Cara biar ketipatku pun Kalau buat gue gini Udah pasti sih Orang pasti jawabnya Lu cari kesibukan Kejadian-kejadian apapun Lu ikutin Kalau gak tau ya Walaupun seri masalahan Nah gue bagikan Banyak orang Yang selesai dari hubungan Terus mereka ngejari Seti hubungan Kalau gue salah Lu harus rest Karena Lu harus selesaikan Setiap trauma-trauma lu Atau Masalah-masalah lu Dengan mantan-mantan lu Itu lu harus Lu harus Lu harus Apa ya Bahasanya Lu harus menang lah Dari itu semua gitu Jadi ketika banyak orang Pacaran Putus nih Contoh nih Devi putus dari pacarnya Contoh Oh gitu? Iya contoh Oh memang benar Contohnya real banget ya Real banget Baru saja Jadi Eh sorry Jadi Devi Contoh putus dari cowoknya gitu Bukan gue bilang kalau bisa Jadi Devi harus ambil rest Restnya bersama-sama Bersama Tuhan Jadi Devi harus cari Apa yang menjadi Kegenduan Tuhan Dalam hidup Kegenduan Devi gitu Karena selama kita pacaran Di dalam Di dalam Toxic Relation Itu kan kita mengisi Mengisi Apa Mengisi ego kita kan Tapi kita gak pernah Mengutamakan apa yang Menjadi Kegenduan Tuhan Dan itu untuk saatnya Kita Tuhan lu Apa nih Lu mau dari gue Jadi Tuhannya dulu nih Yang dikejar Tuhannya dulu Yang kita harus Apa harus cari gitu Ketika kita sudah bebas Dari Kita sudah clear Dengan masalah kita Tuhan tunjukin kan Baru kita bisa cari Tuhan Ya Ketirinnya Oyo Oyo lari Nanti gak ada Gue udah lari Lari ampe Lari ampe gendut malah Gue nambahin Gak dikit ya Kayak Kalau ditanya Gimana caranya move on Buat gue itu Kalau cuma masalah feeling Itu bisa berubah kan Karena Perasaan itu terus berubah Kayak Mutanya tiap hari berubah Emosi berubah tiap hari Jadi buat gue itu PR kita tiap hari Cuma kalau misalnya Lu tanya Dimana move on Buat gue Kalau kondisi udah putus Belajar sebanyak-banyaknya Kayak lo bisa mempelajari Orang itu Lo bisa mempelajari Dari sisi gue Yang salah itu disini Kayak lo punya kenalan hati Untuk diri lo sendiri lah Kan orang lain gak tau juga kan Tentang orangnya sendiri Jadi kayak Lo terus Mengevaluasi diri sendiri Sehingga lo bisa mempersiapkan diri Untuk pasangan yang Nanti Tuhan kasih Karena waktu kita mau Pasangan yang terbaik Kita harus jadi terbaik Tentanya kita harus menang dulu Dari toxic Kita sendiri dulu ya Karena kan Toxic relationship Pasti ada dari dua pihak ya Jadi artinya Kalau itu Kita juga bawa toxicnya Sebenarnya Kita harus selesai dulu Disitu Baru kita Ngomong lo yang nanya Dari instagram Bukan gue yang nanya Oh gitu Habis Nggak lo ntar di instagram Nggak Sound so personal gitu loh Oke oke Next question ya Nah ini nih Ada yang cukup menarik Karena memang ini Jadi satu pertanyaan Yang sering jadi Excuse buat kita semua nih Gimana caranya kita Ngebedain Ini tuh Toxic Maksudnya sih Orang yang kita Yang kita jalanin hubungan ini Toxic Atau sebenarnya Dia tuh Ini dari Tuhan lagi Dia Tuhan ijinin Dia ada tuh Untuk kita berproses Sedangnya Rohani banget Nah itu Gimana cara kita Ngebedainnya Gimana caranya kita Tahu Boleh Ya lo sama dia Larik ke visi yang sama Itu kan Sebenarnya Poinnya Kalau lo Lo larik ke visi Yang Tuhan kasih buat lo Lo di track lo Terus dia gak bisa jalan Bareng sama lo Ya Gue rasa It's a sign Kalau lo Jalan sama orang Yang beda arah Kan capek banget Gimana sih Kalau kita jalan beda arah Gue harus sana Dia harus sana Kan capek ya Ngariknya Tarikan doang Jadi kayak buat gue Sainnya gampang banget Kayak lo Lo cuma perlu sadar Bahwa Oh Visi gue tuh kesini Nah dia Gak bisa ikutin visi gue Atau dia gak bisa Jalanin apa yang Tuhan taruh buat gue Memang bukan Soal tentang kita ya Tapi kalau namanya lagi Pacaran Ya lo harus bener-bener Ngeliat semuanya Gitu kayak Segala macem Karena lo gak bisa Supaya lo gak Gak apa ya Gak terjebak di Toxic relationship itu tadi sih Karena ujung-ujunya kan Buang hostnya Gak ada sebenernya Iya sih Karena kan lo harus ada Di satu kapal ya Yang tujuannya harus sama Kalau gak ya Sudah pasti pencar Dan yang paling penting adalah Lo sadar apa Gak ini toxic Ini toxic atau tidaknya Itu pasti Mengarahkan Para kebenaran Itu dari segala Dari segi karakter lo Dari segi Pemikiran lo Cara lo ngadapi masalah Segala macem Itu pasti mengarah Para kebenaran Tuhan Makanya tadi yang gue bilang Dari awal kan Sebelum-belum mulai Lo harus diperlengkapi Dan gue pengen nambahin sesuatu Jadi kayak Banyak orang Berkata sama gue Bang kira-kira ini Gimana ya Dia cocok gak ya Buat gue Kira-kira dia bisa Buat gue Nah Buat gue gini Ini pertanyaannya Gak ada yang sempurna Kita mau cari pasangan Yang sempurna itu Tidak akan pernah dapet Tapi buat gue gini Worth it atau enggak Lu worth it Lu perjuangin Atau enggak Tentang Filya Filya kalau Melihat gue Sejarah kacamata Dari orang lain Pasti Orang lain bilang Ya udah tinggalin aja Kayak ada cowok lain aja Gitu Tapi kan Filya Punya pandangan yang berbeda Dan Filya yakini Bahwa akan tuh worth it Begitu juga dengan gue Jadi Bukan masalah cocok Atau tidak cocoknya Bukan masalah Dia sempurna Atau tidak sempurna Tapi Ini worth it Gak worth lo perjuangin Dan waktu Kita berhubungan Dalam berhubungannya Berpasangan gitu Sebenarnya gampang Kayak lo mau tau Ini dari Tuhan Kayak Lo berbuah gak Orang sekeliling Lo pasti Akan merasakan itu Kalau lo gak ada buahnya Kalau pasangan lo cuman Di asumsikan orang itu negatif di ruang Ya artinya kan gak ada buahnya Cuma ranting yang kering aja Kalau misalnya ada buahnya Pasti itu kayak Orang bisa terinfirasi Orang bisa Terbangun dari situ Terus semakin mendekat Para kebenaran Karena buah tuh gak mungkin bohong sih Karena kan kita yang lupuk Kita yang siram Tapi ada yuk Yang orang yang pacaran Dalam gerinja Satu gerinja Segala macem Tapi Mereka ngelakuin hal-hal yang Tolik Topsik segala macem Jadi Itu tidak menjamin Yang menjamin itu Balik lagi Gue bilang Tuhan Hubungan lo dengan Tuhan Itu yang awalnya Itu dasarnya Itu parameter dari segala sesuatu Sebelum lo Memulai hidup-hidupan lo Itu Itu doang Jangan bilang Itu diizinin Tuhan Untuk lo berproses Kalau lo sendiri Arahnya gak ke Tuhan ya Itu mah lo yang nginginin Tapi kayak misalnya Topsik Topsik relationship Misalnya Itu cenderung dengan Anak-anak muda yang gak jaga kekudusan Misalnya Kayak buat gue gini Kalau misalnya lo bilang Itu proses buat diri lo sendiri Ini mungkin proses gue Untuk depan sama Tuhan Ini proses gue Untuk depan sama Tuhan Itu keputusan lo sendiri Kayak lo bisa Say yes or no Sebenernya Dan gue Merta pun mengalami Banyak kejatuhan disitu Jadi kayak Kayak Buah Balik lagi Buah itu gak mungkin Bisa bohong Sekarang gini Kalau lo bilang Jodoh Aku percaya nih Ini dari Tuhan Gue harus ngelantin ini Bersama Tuhan Melalui prosesnya bersama Tuhan Oke Tapi kalau nanti lo kecewa Lo ngelantin siapa? Ya itu dia Jangan salahin Tuhan kan? Jangan salahin Tuhan Atas pilihan yang lo buat sendiri dong Aduh Jadi tanggung jawab Aduh Mungkin dalem ya Iya nih Makin panas Makin makin Pertanyaan terakhir nih Pertanyaan terakhir Boleh Masih dari Instagram Disini Ditanya tips Untuk menyembuhkan diri Setelah lafas Dari tokus Tidak ada tips Tips Tidak ada Lo bilang Parameter yang pertama kali Sebelum lo mau mulai hidup Adalah Tuhan Untuk lo bisa pulih itu Sebelum Gak ada Lo mau ngomongin hati Lo mau ngomongin pikiran Siapa yang bisa pulih itu? Cuma lo hubungan lo dengan Tuhan Dan itu pertama Tuhan Kedua Lingkungan Selama lingkungan lo Lo berada di lingkungan yang rusak Ya lo rusak Tapi kalau ketika lo di dalam lingkungan yang sehat Lo ada mentor Lo ada Lo ada teman-teman yang support lo Yang mengencourage lo Untuk Untuk bisa Semakin lo mendapatkan kebenaran Tuhan Gue percaya sih Lo akan sembuh Gue percaya lo akan bebas dari itu semua Dan itu kedua Ketiga Lo sadar Dan lo percaya Dan lo beriman Bahwa Tuhan Itu sudah cukup buat gue Tuhan sudah penuh Dalam buat gue Jadi Bukan gue bilang manusia tidak butuh Yang lain gitu Tapi Tuhan Udah More than enough lah Itu udah Gak ada jalan keluar yang lain Balik ke Tuhan Lingkungan Pastikan lingkungannya Tuhan yang sediakan ya Sama yang ketiga Lo harus benar-benar sadar Berpercaya dan beriman Kalau Kalau dia cukup Wow Powerful banget Kata Filia Kalau Iya Maksudnya kalau soal itu After ya gitu Kayak setelah lo mengaku toxic And then Lo Mengutuskan Itu gak di dalam situ lagi Buat gue Lo harus menyadari bahwa Artinya lo punya Sesuatu Yang Bigger Than Apa yang udah Lo dapetin sebelumnya kan Sebenarnya Kayak Tuhan pasti memiapkan Sesuatu Yang Yes yang lebih baik Meskipun sekarang tuh kayak Ibaratnya kayak Kayak gini ya Tuhan Kondisinya Sedang macem Dan Kayak Balik lagi ke Tuhan tuh udah pasti Cuman kalau misalnya Untuk Menyenangkan diri sendiri Balik lagi Lo harus cintai diri lo sendiri Kayak lo berbunah diri Kayak Lakuin apa yang lo suka Lakuin yang Gak pernah lo boleh Lakuin Lo nongkolong sama temen-temen lo Yang kayak Biasanya lo dilarang Biasanya lo diomelin Biasanya lo harus balikin segini Biasanya lo harus ngabarin Kayak Enjoy the moment Yang bener-bener emang Lo Ya emang dirampas Sama toxic relationship itu tadi Jadi itu doang sih Kayak Karena ngebalikinnya lagi Itu kan memang Pasti butuh proses Nah maksudnya Itu pasti jadi One of trauma Dia tuh kayak Mungkin takut lagi Mau mulai hubungan Tapi balik lagi Yang tadi gue bilang Kayak yaudah Kalau memang Udah gue dari situ Ya lo hebat banget sih Karena memang gak gampang Sama sekali Sama sekali susah Karena balik lagi ya Entah soal waktu Entah soal apa Tapi yang lebih besar Daripada itu semua Adalah Perasaan Kayak gue masih sayang Sama dia Kalau bukan gue yang sayang dia Siapa lagi Kayak Tuhan Nah Itu yang tergunggu di dalam bawah Itu yang merasa-perasaan Kayak gitu ya Kayak Gak penting Sebenernya kayak Iya Artinya lo gak Iya Kayak Lo harus tau bahwa Dia tuh diciptakan Tuhan Artinya dimilai Tuhan So Tuhan Pasti lo bisa sayang dia Daripada lo Sayang sama dia Yang bisa memuaskan hati gue Mengisi kosongan gue Toxting itu Toxting banget kan itu Gombal-gombbal Embelgedes Waduh Bahasa Jawa itu Maaf Maaf ya Oke Dari tadi kita udah bahas Banyak hal tentang Toxic relationship Kita udah Q&A Kita udah tanya Pandangannya Kak Arthur dan Kak Filia Tentang toxic relationship Tapi sebenarnya Yang namanya relationship Itu pasti adalah ya Yang namanya healthy relationship Nah kita mau tau juga nih Pandangan dari Kak Arthur Dan Kak Filia Mengenai healthy relationship Oke kalau Kak Filia Kak Arthur Kak Filia dulu deh Menurut Kak Filia Apa sih healthy relationship Karena tadi kita bahas Toxic mulu nih Memang keracunan gue Sehat Hubungan yang sehat itu Yang seperti apa Ya balik lagi sih Basisnya manusia kan Terdiri dari Hubungi jiwa dan roh ya Jadi artinya Kalau lo mau ngomongin sehat Semuanya Ya Lo cari pasangan Yang bisa memenuhi semuanya itu Artinya gini Memang cuma Tuhan Yang bisa memenuhi semuanya Cuma Dia bisa Jadi part of Dimana lo sedang Berproses ke situ kan Jadi kayak Kisih misi yang lo Yang Tuhan baru di lo Kayak Dia support lo Sama keluarga lo Dia bisa Jadi Orang yang metral Bukan memihak Ke salah satu case Atau apa Dan bisa Bisa bikin lo Jadi lo sendiri Karena itu penting Kali gini Waktu lo udah Mengutuskan Sama Orang ini Tapi lo masih dalam Toxic Kayak banyak hal Yang harus Sesuai kecil Terikil Karena kadang Kalau batu besar Kita bisa lihat ya Tapi kalau terikil Itu susah banget Kayak Lo bener-bener Butuh effort Untuk Buang itu Gitu Nah Buat gue Healthy relationship Itu Memang Satu-satunya Yang gue percaya Adalah Dimana lo bisa terbuka Jadi lo sendiri Kayak lo bisa Ngomongin kelemahan lo Lo bisa ngomongin Kekurangan lo Tapi dia bisa Bantu lo Untuk memperbaiki Jadi kayak Kalau lo udah nemuin Orang yang Ke arah situ Kayak buat gue Mungkin lo bisa Ajak lebih jauh lagi Untuk Bahwa hubungan itu Ke Tuhan Maksudnya kayak Seperti yang lebih serius lagi Karena Sebenarnya Gampang banget Buat berhubungan Kayak Gue pun mengalami proses ya Pasti ya Nggak langsung kayak Baik-baik Terus gitu Jadi kayak Gue tuh Malah tuh mengalami fase dimana Dari lo Dan yang pacaran Kayak berantem Berantem gede Pernah Berantemnya Kayak At the end Kita menyadari bahwa Kita ngapain yang berantem Kayak Nggak ada gunanya Gue nyakitin lo Lo nyakitin gue Nah jadi Hal-hal kayak gitu Kayak kesadaran-kesadaran Yang bikin kita tuh Kayak Sepakat Punya deal-deal Sendiri Untuk hubungan Kedepannya Jadi Kalau dinemui orang-orang Yang Orang yang bisa Membawa lo Memperbaiki kelemahan-kelemahan lo Memenuhi Apapun lah Yang menurut lo Kurang Ya Dia pasti lari bareng sama lo Visi yang emang Di hidup lo tuh gimana Partner dalam bertumbuhan Ya Gila keren Oke Dari gue pribadi Jawaban gue Cuma satu sih Ketika lo bangun Hubungan yang sehat Pastikan lo bangun Hubungan dulu pertama kali Sama Tuhan Karena Gimana ya Gue Gue dari pribadi Yang rusak Yang kasar Yang anjur Yang tidak bisa berkomunikasi Dengan banyak orang Tapi sekarang Tuhan ubahkan itu semua Karena awalnya Dari mulai itu semua Gue mulai dulu dari Tuhan Mungkin Kalau jaman orang-orang yang dulu Kenal Artur Orang kayak gini Kayak gini Kayak gini Istri gue juga bisa Wah dulu Artur Kayak gini Dan gue banyak Karena gue mulai Setelah sesuatu Itu dari Tuhan Ternyata gue gini Ketika lo belajar Untuk berkomunikasi Sama Tuhan Lo bisa Berhubungan sama Tuhan Lo pasti bisa berhubungan Sama Tuhan Itu doang Jadi Gue kayaknya di Matius 2 Ayat Tentang hubung kasih Jadi Pertama kali Yang lo harus Dasarnya Paling terutama Lo Bangun hubungan sama Tuhan Ketika lo bangun Sama hubungan sama Tuhan Lo bangun hubungan buat Lo mengasih Dulu sendiri Ketika lo bisa Mengasih Dulu sendiri Lo bisa mengasih Sesama Otomatis Kalau dasarnya Benar Keatasnya Pasti juga Benar Jadi Unsurnya itu doang Utamanya itu doang Buat gue Yang paling Kuat Dari segala sesuatu Untuk itu Benar-benar Mengasih Dulu Benar-benar Bisa Mengasih Dulu sendiri Benar-benar Bisa Mengasih Sesama Terima kasih Terima kasih Tinggi banget Kartu Tinggi banget Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya Bye sub indo by broth3rmax